Hi guys, I'm just eating some cookies with green cookies Halo, hari ini saya memasak kue lumpur Ini kalau kita bilang di Manaru adalah angka pemirsa Nah, angka kali ini agak sedikit berbeda dari angka biasa yang kita makan Kalau yang biasa kan dia begini pemirsa Nah, yang ini saya bikin versi bulat-bulat yang anak-anak sangat gemari sekali Jadi, hari ini saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara saya membuat kue lumpur Yang sangat disukai anak-anak saya Sangat cepat sekali untuk dibikin Sangat gampang sekali dan sangat-sangat enak pemirsa Bagaimana itu Rachel? Right, Rachel ini makan sudah yang keberapa kali Rachel? Itu tujuh Cheers I highly recommend this Bahan pertama yang akan kita sediakan yaitu kentang Ini kentang biasa saja Kupas kentang ini sampai dia licin Nah, kentang ini sudah mau melahirkan anak-anaknya pemirsa Seperti yang kalian lihat Banyak akar-akar yang sudah mulai keluar Karena ini masih akan memberikan kesedapan di kue kita sebentar Serius tidak mempunyai efek sama sekali Ke kue yang akan sebentar kita bikin Selain keenakan dan kemagnosoan Ada akar-akarnya Terlihat senyum-senyum sendiri ini Potato Can you see that? Like Apakah anda bisa melihat apa yang saya lihat? Potato, horror Bersih Masukkan ke dalam belangan Dikupas lagi Uh, mulus banget Tahap selanjutnya kita akan timbang kentang ini Sampai 500 gram Let's see How many grams? Uh, 462 Let's put one more Uh, kikis pemirsa Eh, 552 Apakah kita harus potong pemirsa? Of course Kita harus potong Potong saja setengah Let's see Hah? Hasil 552? Bagaimana mungkin ini terjadi? Ah, 505 Pemirsa Ih, gimana sih 500 Ah, yeah Kita akan cuci ini semuanya Jangan anda terukkira Belangannya Ini adalah Minyak, Pemirsa Minyak panas Nah, ada dua cara disini Pemirsa Anda bisa kukus Atau anda bisa rebus Saya disini rebus Setelah dia masak Kita akan mainkan Ke tahap selanjutnya Sementara menunggu kentang masak Saya duduk lihat tiktok dulu Balik lagi ke kentang Kita tusuk-tusuk sedikit Untuk mengetahui Apakah dia sudah lembut atau tidak Balik lagi ke tiktok Pemirsa OMG And then Karena ini airnya sudah mulai mengering Saya mau tambahkan sekitaran 2 cups air Kita biarkan lagi Pemirsa Kembali ke tiktok OMG Kembali melihat lagi apakah kentangnya sudah selesai atau belum Ternyata belum Pemirsa OMG Lama banget Saya sudah lapar Pemirsa ya Selesai sudah Sekarang kita akan angkat kentangnya Dipisahkan sedikit Biarkan dia agak sedikit dingin Nah, disini saya akan memakai blender Pemirsa Kenapa saya mau pakai blender Ini karena hasilnya lebih halus dan mulus Kalau pakai blender ya Dan juga lebih cepat Jadi Anda tidak perlu untuk pakai potato smash MG Pemirsa I know body got time for that Sangat rekomendasikan sekali pakai blender Gula disini saya hanya akan pakai sekitaran 10,5 atau 11 sendok makan Karena saya tidak suka terlalu manis Dan selanjutnya saya pakai 2 telur Nah, ini yang paling penting Pemirsa Santannya Disini itu kita tidak mempunyai santan segar Jadi otomatis kita akan pakai santan kaleng Ini dari brand Goya Nah, saya akan pakai setengah santannya dulu Terus kita campur-campurkan dengan gula dan telur Lanjut pakai vanilla Disini saya pakai vanilla cair Ini kira-kira 1 sendok teh Pemirsa ya Dan yes, anak-anak saya datang Say hi Mereka tidak sabar lagi untuk memakan ini kue hijau Mereka kasih nama kue lumpur ini kue hijau Pemirsa Mereka request saya untuk memasak kue hijau ini dari 2 atau 3 hari yang lalu So, ini mereka sangat tidak sabar sekali untuk Pemirsa memakan kue hijau ini Terigu 300 gram Saya mau taruh setengah saja dulu Harum banget Oke, kita akan sampingkan dulu ini Pakai santan setengah tadi Yang tersisa Sampurkan semuanya di dalam situ Dan kita akan memasak untuk memasak kue hijau ini Dan kita akan memasak kue hijau ini Mereka akan memasak kue hijau ini Mereka akan memasak kue hijau ini Ini sangat lembut Wow, lembut 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 Banget So, bagus Oke, saya akan memasak kue hijau ini Sekali lagi Kejalan Sampai kue hijau ini Oke 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 Anda bisa taruh pandannya sebentar di dalam baki tersebut Namun saya lebih suka campurkan ini langsung di dalam sini Pemirsa Kadang-kadang kalau saya taruh ini di dalam baki Itu warnanya ada yang agak sedikit terpisah And I don't like that Membuat saya kerja lebih banyak Yang ini dia blend Satu kali semuanya Saya tidak perlu untuk bekerja Berulang-ulang kali Bermersa So now kita akan taruh ini I don't know Satu sendok makan Satu sendok teh Yang penting dia Dia hijau Rasa-rasa saja Bermersa Rasa-rasa di dalam hatimu Ikuti kata hati Fesi lebih hijau Lebih bagus Ya saya pikir cukup Maybe satu tetes Dua tetes No Definitely Tambah lagi sedikit Too much girl Too much Bermersa kalian lihat Ini toh Dari warna putih toh Tutup mata Sebentar kalian muka mata Ini warna hijau You don't believe me Look at this Yes Magic 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 Bermersa Loke warna hijau Nah sekarang kita akan campurkan Ini bersama-sama Dengan Adonan tadi Nah kita akan campurkan Yang hijau ini Dengan yang putih Campur-campur Sudah harum banget Saya pakai mentega Ini 7 sendok makan Taruh semuanya di dalam Sisa terigu tadi Now feel free Untuk anda pakai Belanga biasa itu Yang biasanya kita bikin apang Dimana kita bilang apang Belanga yang mempunyai Kira-kira 7 lubang itu Ya feel free pakai itu Nah saya sudah pernah pakai itu Namun anak-anak saya Tidak menyukai Wujudnya Mereka tidak mau makan So Saya ganti Di wujud kecil Seperti begini And you know what Mereka makan Kasih habis So that's what I'm gonna do And yeah Let's do it Saya mau eksperimen Jadi saya mau pakai Dark chocolate sedikit Di bagian tengah Now feel free Untuk anda memakai Keju But hari ini Saya hanya mau pakai Dark chocolate Oleskan mentega Terima kasih Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati oke, so tadi ini kita bikin ada yang pake coklat, ada yang pake nutella bener saya yang pake, no bukan itu nutella itu itu nutella nah ini yang tidak hot ya itu tidak hot kalian liat ya, kalian liat Ruby makan, dia makan ini cepat sekali enak saya pake coklat, now yang coklat tadi saya melele sama sekali, bener bad idea, taruh coklat chips bad, bad idea, harus taruh coklat yang sudah cair nutella juga i don't know, let's let's try nutella oh my god oh my god, nutella is so good nah itu coklat ada coklat juga, oh my god so yummy saya tidak mengharapkan nutella akan seenak ini saya hanya mencoba 4 nutella biasa, mau liat apakah dia enak atau tidak oh my god ini yang nutella oh my god look at the nutella Ruby suka yang coklat atau nutella atau yang biasa Ruby Ruby suka yang coklat, nutella, atau yang biasa saja tidak dijawab Rosie, duduk enak suka yang mana, Rosie yang coklat, nutella, atau yang biasa saja yang ini biasa Ruby yang coklat sudah enak terlalu gelap ya, jarak coklat ini dasarnya sudah enak banget enak banget enak banget adonan dasarnya itu enak banget however pakai coklat chips bad idea the original 10 out of 10 original tidak boleh makan apapun enak banget nutella hmm 20 30 100 out of 100 nutella it's the best oh my god, so good oh my god oh my god nutella sangat lumet this is so good oh my god oh my god oh my god it looks so delicious it looks so delicious let's try I think it's good so chewy it makes my mouth blown it's so delicious bye 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 bye